Beberapa waktu terakhir, kalian pasti sudah ngeliat foto yang ini kan? Yap, jalanan yang macet terus penuh sama skuter ini. Wah, ini mah track mark banget deh ya. Pastinya ini di... Iya, bukan di Indonesia, tapi di Taiwan. Loh, di Taiwan kok bisa banyak gitu ya kang pengguna skuter Matic-nya? Bukannya Matic itu lebih terkenal di Indonesia ya? Loh, kalian baru tahu kalau Taiwan itu dari dulu emang jadi surganya skuter Matic. Iya, bahkan jauh lebih dulu dari Indonesia lho. Penasaran kenapa? Yuk, langsung aja kita bahas di Enosiklopedia. Kalau di Indonesia skuter Matic itu baru mulai booming pasca krisis global 2008 kemarin, booming skuter Matic di Taiwan itu bahkan sudah jauh lebih lama lagi eksistensinya. Ya, meledaknya pamor skuter Matic di Taiwan di awali waktu kenaikan ekonomi mereka secara pesat setelah krisis moneter akhir tahun 90-an dulu. Makanya buat kalian generasi 90-an yang dulunya doya nonton Meteor Garden, bukan versi baru yang lemah gemula itu ya. Di situ kalian bisa lihat kalau Sancai itu pakai skuter Matic buat kuliah. Bahkan kalau kalian sering nonton video krisis skuter Matic, yang dulu itu khas di Youtube jaman 2010-an, itu juga sumber footage-nya kebanyakan dari jalanan Taiwan. Kalau kalian masih nggak percaya, coba deh lihat Matic apa yang pertama kali datang ke Indonesia. Ya, terlepas dari produk klasik Italia yang super rare kayak Vespa Corsa, yang memperkenalkan genre ini ke Indonesia justru adalah Matic dari Taiwan, bukan Jepang. Jauh sebelum Mio sama Beat jadi motor idola di Indonesia, Kim Ko itu sudah jualan Jet Matic atau Trend. Sanex juga sudah jualan Hussar yang jadi rebranding skuter CPI. Terus buat urusan Matic gede, sebelum ada Aerox sama Vario 160, ada juga Minerva yang dulu itu jualan CPI GTR 150 sama 170 di Indonesia. Dari mana asal skuter tadi? Ya, dari Taiwan semua itu. Sayangnya karena dulu masih terkenal julukan Mochin buat motor yang bukan bermerek Honda, Yamaha, Suzuki, atau Kawasaki. Jadinya Matic tadi lebih terkenal di kalangan konsumen sebagai motor Cina. Padahal kalau ngomongin Matic, Taiwan sama Cina itu beda jauh banget loh kelasnya. Terus kenapa Matic begitu populer di Taiwan sana? Alasannya ya nggak jauh sama alasan populernya Matic di Indonesia. Karena praktis, relatif murah untuk orang-orang di sana, irit, plus jauh lebih gampang nyari space buat parkir. Dan terakhir, setelah saya research, ternyata di Taiwan itu sistem transportasi masalnya juga sudah tergolong lumayan sebenarnya. Ada MRT yang terhubung sama transportasi bis juga. Tapi orang di sana justru ogah pada naik MRT. Karena males jalan jauh ke stasiun, ngantri, transit, sama nunggu lama. Jadi ada alasan selanjutnya. Yaitu lebih cepat alias nggak makan waktu. Ngomongin soal skuter Matic, di Taiwan sendiri ada dua brand lokal yang paling disegani. Yaitu Kimco sama Sim. Kimco jadi produsen motor terbesar di Taiwan saat ini. Dan jadi yang paling terkenal juga di Indonesia. Dan uniknya, awal mula Kimco berkecimpung di dunia roda dua, itu ada andil juga dari pabrikan skuter Matic terbesar di dunia saat ini, Honda. Waktu itu, tahun 64, Mr. Kuang Sungko, pendiri dari Kimco Group, bertemu langsung sama Soichiro Honda. Karena waktu itu Honda belum punya pabrik sendiri di Taiwan, mereka minta bantuan ke Kimco Group sebagai manufaktur motor Honda di pasar Taiwan. Kerjasama bisnis ini berlangsung sampai tahun 2003, sampai Kimco akhirnya sukses mengakui sisi kepemilikan dari Honda dan berdiri sendiri pakai brand Kimco. Produsen yang kedua ada Sim atau SYM atau Sanyang Motor. Anehnya, eksistensi Sim ini juga diawali sama kerjasama bareng Honda lho. Jadi ceritanya, sebelum kerjasama bareng Kimco, Honda itu sebelumnya sudah bikin aliansi bareng Sim. Tapi karena suatu hal, akhirnya Sim justru dipilih sebagai partner produksi mobil sama skuter Honda yang khusus dipasarkan ke mainland China. Oh iya, di era skuter listrik seperti sekarang ini, Taiwan masih punya calon raksasa metik selanjutnya lho, yang namanya adalah Gogoro. Mereka ini nih yang sukses mengembangkan sistem isi ulai baterai litium ion secara efisien dan mudah. Dan karena pandangan orang Taiwan terhadap skuter metik itu dikenal praktis, mudah, dan cepat, makanya nggak heran kalau perkembangan skuter listrik di sana jauh lebih cepat dibanding di Indonesia. Secara total, sampai saat ini, sudah ada lebih dari 14 juta skuter metik yang teregistrasi di Taiwan sana. Atau kalau dibanding sama jumlah penduduknya yang ada di angka 28 juta, itu artinya setiap dua orang di Taiwan itu bisa dipastikan punya skuter metik. Edan kan budaya metik mereka? Bukan kaleng-kaleng lah pokoknya. Berdasarkan data tahun 2021 kemarin, Kimco masih memegang tahta sebagai brand terlaris di Taiwan dengan total penjualan sekitar 265 ribu unit motor atau memegang sekitar 32 persen market share di Taiwan. Sementara itu, di posisi dua ada Nemesis Kimco, SIM, yang menjualan lebih dari 236 ribu skuter metik atau memegang sekitar 29 persen dari total market share di Taiwan. Loh, terus Honda, Yamaha, sama Suzuki itu dikemanain, Kang? Nah, percaya atau enggak, trio produsen metik Jepang tadi enggak ada apa-apanya kalau dibanding sama merek lokal di Taiwan sana. Kimco sama SIM itu pegang sekitar 61 persen dari total penjualan di Taiwan. Yang paling mendekati angka jualan mereka itu cuma Yamaha, yang jualan sekitar 189 ribu unit motor atau kebagian jatah sekitar 23 persen market share. Dan yang bakal bikin kalian lebih mind-blowing lagi, yang ada di posisi keempat terbesar jualan tadi, ternyata adalah Gogoro. Ya, produsen skuter listrik inovatif ini mencatatkan jualan 77 ribu unit di tahun 2021 kemarin. Itu pun catatan mereka tergolong minus loh ya, karena di 2019 sebelum adanya pandemi, mereka bisa jualan lebih dari 150 ribuan elektrik skuter per tahun, dan 65 juta kali pemakaian fitur battery exchanger. Terus Honda sama Suzuki gimana itu Kang? Honda bisa dibilang sudah angkat tangan di pasar Taiwan, setelah pisah sama Kimco. Karena sekarang, line-up mereka itu cuma diisi produk impor dari luar Taiwan. Sementara Suzuki, mereka itu bisa jualan 15 ribuan unit, atau kebagian sekitar 2 persen dari market share di sana. Mayan lah ya dibanding Suzuki Wakanda. Terus gimana dengan Kawasaki? Yeay, kalian belum nonton video metik Kawasaki yang ini? Yuk, nonton dulu yuk. Dan 3 merek skuter Taiwan ini bukan cuma jago kandang doang. Dari sisi ekspor, mereka juga cukup disegani. Bahkan kalau dibanding merek Jepang sekalipun, di tahun 2021 kemarin contohnya, Kimco mencatatkan ekspor lebih dari 150 ribu unit motor dengan tujuan utama ke China, Eropa, sama Asia Tenggara. Ya, termasuk Indonesia juga. Sementara SIM justru lebih gokil lagi ekspansi globalnya. Soalnya di tahun kemarin, Sunny yang motor ini bisa jualan 360 ribu unit motor untuk pasar ekspor. Dan mereka itu bukan cuma jualan motor doang loh ya. Kayak Kimco contohnya. Kimco itu juga jualan net TV sama mesin GY6 atau GY6 yang sekarang itu banyak dipakai buat modifikasi skuter di luar negeri. Gokil kan? Loh, kan Suzuki punya Saluto di pasar Taiwan, Kang? Masa iya jualan mereka cuma 15 ribuan unit doang per tahun? Nah, aslinya motor keren yang tampangnya ala-ala copy Vespa, eh maksudnya ala retro gini di Taiwan, itu bukan cuma Suzuki Saluto doang. Kita coba lihat lawan sekelasnya ya. Kimco punya light series, mini series, sama skuter listrik I1. SIM juga punya namanya Fidel series, PGO punya OR1 series, dan Yamaha juga punya Vinora yang tampangnya kayak Suneo. Dan masih banyak lagi merek di Taiwan yang juga punya konsep serupa. Jadi kalau dari pandangan saya, Suzuki Saluto emang punya bahasa desain yang bagus banget. Tapi, metik Suzuki tadi jadi kelihatan keren buat konsumen di Indonesia. Karena emang disini masih langka banget konsep yang begituan. Dan sekalinya ada paling Fazio yang secara desain itu dipertanyakan. Atau Benelipan Rea yang belum diketahui orang banyak. Dan itu cuma dari satu kelas metik doang loh ya. Kalau kita bahas dari genre metik yang lain, wah ini, skuter metik itu makin jauh aja kalahnya. Contoh yang pertama di maksi skuter kelas 250cc. Kalau di Indonesia itu cuma ada X-Max yang bikinan lokal. Karena Forza 250 yang statusnya CBU itu harganya makin kesini makin gak masuk akal. Taiwan justru punya segudang produk di kelas ginian. SIM itu punya joyride, Joymax, Kruisim, sama Jet 14. Sementara Kimco punya X-Town, Downtown, XCT, sama tipe lain yang banyak juga jumlahnya. Di kelas yang kapasitas kecil? Well, kalau di Indonesia itu ada kelas metik adventure kayak Next 2 Crossover, X-Ride, sama Beach Street. Di Taiwan ada Yamaha BWS, yang menurut saya berpuluh kali lipat lebih menarik dari X-Ride. Terus ada juga SIM KRNBT, yang desainnya itu mengingatkan saya sama sosok Zoomer X yang diidolakan sama semua fans Honda di Indonesia. Terus kalau pindah ke kelas yang lebih panas kayak NMAX, PCX, Vario, atau Aerox, wah Taiwan juga punya. Mereka malah bikin konsep baru yang menggabungkan unsur praktikalitas ala maksiskooter, tapi juga dengan unsur sporty kayak Matic, kayak N-Premium. Contohnya bisa kalian tonton di video Kimco KRV 180, yang detailnya itu jauh lebih berkelas dibanding kelas skuter 150cc yang dijual di Indonesia. Dan buat yang pengen konsep kayak maksiskooter konvensional, tapi detailnya jauh lebih berkelas. Tenang, masih ada SIM di RGBT yang dijamin keren abis. Heck, bahkan buat menjawab tantangan dari Kimco sama SIM tadi, Yamaha juga bikin maksiskooter dengan konsep yang sama, biar nggak kehilangan market share. Makanya, di Taiwan itu pabrikan Garputala punya produk kayak S-Max, Force sama Force generasi kedua yang aslinya itu kembaran N-Max di Indonesia, tapi punya spek sama detail yang lebih keren. Jadi, alasan kenapa Matic Jepang yang dijual di Taiwan itu bisa keren-keren modelnya, ya simpelnya karena mereka itu terdesak sama kondisi pasar di sana. Kalau Yamaha nggak bikin S-Max, Force, atau BWS, mereka pasti makin ketinggalan aja secara market share dari Kimco atau SIM. Begitupun sama Suzuki, kalau mereka nggak bikin Saluto, makin tenggelamlah mereka sama merek shooter listrik yang mulai mengurus pasarnya Suzuki. Dan begitu pun juga alasan kenapa Matic lokal Taiwan itu bisa keren-keren. Ya karena mereka itu harus fight sama brand Jepang yang punya reputasi sangat tinggi di bidang otomotif. Sekali aja lengah, ya siap-siap bakal kemakan pasarnya sama merek Jepang. Itu bukan berarti Matic di Indonesia jadi jelek-jelek loh ya. Bukan gitu juga. Matic yang diproduksi lokal di Indonesia pastinya sudah lewat riset soal fitur, teknologi, sama yang nggak kalah penting soal kos atau harga jual. Karena kalau kita bandingin secara kurs, harga Matic keren di Taiwan tadi memang bisa dua kali lipat dibanding di sini. Lah Wong & Max standar aja di sana tembus 57 jutaan lebih kok. Jadi ya itu, alasan kenapa Matic di Taiwan bisa keren-keren. Selain soal kos alias harga produk, semua itu dikembalikan lagi sama permintaan sekaligus persaingan buat merebut hati konsumen. Soalnya tanpa ada persaingan, hasil akhirnya ya pasti monopoli. Sesuatu yang pastinya bakal nggak bersahabat buat konsumen. Terima kasih. Terima kasih.